Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdianya Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, askadif pemberitaan surat kabar harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Memerangi penyebar kebohongan Aktivitas penyebaran kabar bohong atau hoax sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan sejak awal pandemi masuk ke Indonesia Maret 2020 hingga 26 Januari 2021, terdapat 1.387 isu hoax tersebar di dunia maya. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo pun menuding hoax menyebabkan 30% masyarakat Indonesia meragukan keamanan dan kehalalan vaksin. Sebanyak 90,3% hoax tersebar di berbagai platform media masa maupun sosial, termasuk soal vaksin COVID-19. Di bumi Ruwa Jurai, setidaknya sudah ada 6 orang tengah menjalani proses hukum lantaran penyebaran berita bohong. Kepolisian daerah Lampung menyatakan, dari 6 kasus tersebut, seluruhnya terkait berita bohong dan sebaran ujaran kebencian seputar COVID-19. Bermain-main dengan hoax dapat berujung pidana. Oleh karena itu, kita menyebut baik langkah Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengingatkan kita prihal fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. MUI tegas menyatakan kegiatan di dunia maya, khususnya konten media sosial yang bertujuan negatif, hukumnya haram. Dalam fatwa itu, MUI melarang aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi bohong, gosip, fitnah, aib, dan hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Hukum haram juga berlaku bagi pihak yang memproduksi atau menyebarkan konten-konten tersebut, begitu pula bagi konten membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, kemudian membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan menyembunyikan kebenaran serta menipu hal layak. Fatwa MUI tersebut ditujukan masyarakat dan pembangku kebijakan agar memastikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didaya gunakan untuk kepentingan umum dan mencegah kerusakan. Sebab, masyarakat perlu terlibat dalam bermedia sosial secara lebih luas, bijak, dan memberi manfaat. Adapun penggunaannya yang tidak berfaedah dan tidak memberi manfaat, selain merugikan orang lain, terdapat celah masuknya tindak pidana. Dengan memproduksi dan menyebarkan konten negatif, pelakunya bisa dijerat dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hingga Oktober 2020, terdapat 324 kasus pidana yang menggunakan undang-undang ITE dari berbagai provinsi. Tren penggunaan media sosial yang tinggi menjadi pemicu tingginya angka pelaporan undang-undang ITE dengan masifnya penggunaan media sosial via gawai. Keberadaan undang-undang ITE dan fatwa haram MUI diharapkan menjadi senjata ampuh, memerangi para penyebar kabar bohong, dan meredam ancaman makin meluasnya informasi sesat menyesatkan di tengah masyarakat. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Paskali? Jokal Lampung Paskali ini menyoroti tentang kita memberangus ya, itu pembuat keonaran di dunia maya, itu namanya buzzer. Selama ini memang sikapnya sudah mulai brutal. Mereka membuat narasi-narasi yang membuat orang gaduh, panas ya, sampai-sampai banyak, akhirnya banyak anggapan negatif, pandangan-pandangan hujaman, terakhir kasus adalah salah satunya terkait dengan abu janda. Oh baik, memang kenapa sih Bang Aan kita mengambil tema tentang ini? Seberapa besar pengaruh dari buzzer untuk menyebar hoax dan juga bahkan sampai memecah belah bangsa? Nah itu luar biasa ya, kalau dulu memang ada pertentangan di misalnya antar kelompok gitu ya, kemudian buzzer ini ikut masuk ke dalam di media sosial, akhirnya membuat narasi-narasi yang menjadikan masyarakat terpecah dengan narasi itu, karena pro kontra gitu ya. Nah dari data itu ada selama 4 bulan sampai Februari 2001 ini, itu ada mulai dari September ya, itu ada 1.387 hoax. Hoax itu berita bohong ya, bisa kita katakan berita bohong. itu ada 1.387 hoax itu gitu. Akhirnya, sampai akhirnya itu ada sekitar 35 persen masyarakat, ini kaitannya dengan vaksin ya, dengan corona. Itu 35 persen masyarakat yang meragukan kehalalan, meragukan keamanan vaksin. Nah itu kan, itu dari narasi-narasi buzzer itu yang luar biasa menghantam seolah-olah bahwa apa namanya, apa yang dikatakan pemerintah, kebijakan pemerintah itu tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, terutama tentang vaksin corona ini gitu. Oke. Dan 90 persen dari hoax itu, dari narasi-narasi yang dari para buzzer yang dikatakan itu, itu 90 persen itu sebar di seluruh platform. Masyarakat kan memang ada yang tidak menggunakan platform ini, di media sosial itu kan berbagai macam platform ya, ada yang tidak menggunakan ini, dia dari sisi-sisi ininya, yang ini dari sisi-sisi ininya gitu. Sampai akhirnya, ya itu masyarakat tidak, ada sebagian masyarakat yang tidak percaya, dan ini sangat mengganggu stabilitas bangsa. Betul, tentunya kita juga harapkan adanya kepercayaan masyarakat saat pemerintah membuat sebuah kebijakan. Betul, di Lampung pun ada seperti itu gitu. Baik, ini menarik sekali Bang Aan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda, pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami.